KASUS DUGAAN KDRT Namun dengan alasan tertentu, Bilar mengundur jam lapor masih di hari yang sama. Pengunduran itu sontak membuat para pemburu berita tidak bisa bertemu. Bilar yang datang mengenakan kaus berwarna biru dan celana olahraga abu-abu serta topi dan masker, langsung kabur dan berlari ke arah tangga untuk menemui penyidik. Hari ini sudah ada wajib lapor. Sudah hadir. Tadi kena kemarinan. Kita harus berbicara-bicara dulu dengan pihak kepolisian, sehingga kami baru turun sekarang. Tapi sudah dilakukan wajib lapor sesuai dengan kewajiban dari Rizki Bilar. Setelah itu nanti kita menunggu dari pihak kepolisian untuk hasilnya segera dikeluarkan. Kita berharap setepatnya agar permasalahan ini selesai. Dan keduanya sudah hidup bersama dan ingin memperbaiki hubungannya yang jadi lebih baik. Saudara R yang harusnya 14.00 melapor atau wajib lapor ke penyidik, tadi sudah konfirmasi. Tapi hari ini tetap datang dengan jam yang berbeda. Wajib lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan harus dijalani bilar dua kali seminggu. Meski kasus KDRT yang dilaporkan Lesti sudah dicabut. Hal itu dilakukan lantaran penyidik sendiri belum mengeluarkan surat penghentian perkara atau SP3 yang akan mengakhiri kasus yang dilaporkan Lesti. Pasca diperbolehkan pulang, Bilar dan Lesti kabarnya kembali tinggal bersama. Bilar kabarnya akan mengupayakan melakukan restoratif justice atau mencari alternatif penyelesaian perkara untuk menutup persoalan KDRT yang menjerat namanya. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya itu di luar ini ya, di luar unsur pidananya lah itu ya, di luar unsur pidananya. Jadi penyidik fokus kepada unsur pidananya dan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan perkuatan yang dianggap melawan pidana yaitu kekerasan rumah tangga tersebut ya. Dugaan kekerasan yang dilakukan Bilar benar-benar membukul nurani Rizki Bilar. Ia yang begitu mencintai Lesti mengaku hilaf sampai melakukan kekerasan yang membuat Lesti cedera. Beruntung, Lesti akhirnya mencabut laporannya sehingga bayang-bayang penjara yang mengancam Bilar, Sidna seketika. Kini Bilar ingin memulai kembali menata rumah tangganya sekaligus menata diri agar aksi kekerasan tanggal 28 September 2022 silam tidak terulang lagi. Jangan cinta, tapi hatiku... Kalau itu enggak tahu sih. Ada kan masih banyak mempertanyakan nih orang-orang di luar sana. Karena kita juga tidak tahu kejelasannya seperti apa, hanya melihat di sosial media ya. Itu juga potongan-potongan video. Takutnya kan konten kreatornya salah lagi kan, ngasih subtitlenya apa gitu kan. Jadi enggak bisa berani berkomentar apapun. Sebagai orang yang pernah mengalami KDRT secara beruntun dengan pola permintaan maaf yang juga beruntun, menurut aku kecil kemungkinan adanya perubahan. Dikarenakan satu dan dua hal lah ya mas. Nah, kita sebagai wanita yang udah maafin itu ada trauma tersendiri. Dan rasa harapannya untuk memperbaiki itu lebih besar daripada seorang tersebut biasanya nih. Karena di kasus aku, aku yang malah jadi nyalahin diri sendiri. Kayak aku mungkin kurangnya ini, aku mungkin kurangnya itu, aku begini, aku begitu. Jadi aku nyalahin diri aku sendiri. Sehingga kekasaran itu menurut aku menjadi wajar. Misalnya aku salah ngomong A, digebuk. Aku iya. Bang Bilar sibuk banget kali ya sampai buru-buru gitu. Ya mungkin abang Bilar masih trauma. Jadi mungkin mau sepenuhnya terbuka tuh masih mikir-mikir, belum mau. Iya juga kali ya, Jeb. Baiklah, yang penting kewajiban-wajib lapornya jangan dispelein loh ya, Bang Bi. Nah, tapi selain risiko Bilar ya, Nita. Ini kemarin juga ada Ruben Onsu yang telah mendatangi Polres Jakarta Selatan. Lah, emang ada apaan ya? Ngasih support ke Bilar kah? Atau bikin laporan kasus? Penasaran kan kamu? Penasaran. Nah, yang di rumah juga pasti penasaran. Tahan, karena kita akan menyimak info selengkapnya hanya di... Intim Celeb. Sampai jumpa di video selanjutnya.